Intro Halo guys, kembali lagi dengan saya Jesslyn dari The Oktawer Apartment Apa kabarnya nih teman-teman yang ada di rumah? Saya selalu berdoa dan berharap teman-teman selalu sehat selalu dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa Terkait dengan adanya virus COVID-19 yang sedang membawa basarat ini yang semakin meluas Kita juga tahu sekarang dari pemerintah sudah menganjurkan adanya PSBB Apa itu PSBB? Yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar Sesuai dengan anjuran pemerintah tersebut, maka kamu harus tetap di rumah saja dan jangan lupa selalu menerapkan budaya hidup bersih Jika kamu terpaksa harus keluar rumah karena ada aktivitas yang sangat penting Kamu harus menyiapkan beberapa hal penting yang harus kamu siapkan untuk bisa beraktivitas di luar rumah Apa saja itu? Yang pertama, kamu harus mengendakkan dan menyediakan masker kain Dan yang kedua, kamu harus selalu menyediakan hand sanitizer kemanapun kamu berpergiat Jika kamu keluar dari rumah berkendara naik mobil, sesuai dengan aturan pemerintah Jumlah penumpang yang ada di dalam mobil tersebut maksimal setengah dari kapasitas penumpang yang ada di dalam mobil tersebut Dan kamu harus tetap menggunakan masker kain di dalam mobil tersebut Kalau kamu adalah seorang pengemudi di mobil tersebut, di sebelah kamu tidak boleh ada penumpang Penumpang hanya boleh duduk di belakang kursi pengemudi Dan yang kedua, jika kamu berkendara naik motor, kamu pasti selalu menggunakan halem Di luar kamu menggunakan halem, kamu juga harus selalu menggunakan masker Dan juga kamu harus menggunakan sarung tangan Hal ini diupayakan untuk memutus penyebaran virus COVID-19 Guys, dikutip dari haraman websitenya Alodokter Kita bisa mengetahui nih, beberapa tips dalam menggunakan masker kain secara efektif Jadi itu, yang pertama Kita harus memilih masker yang ukuran maskernya sesuai dengan bentuk wajah kita Jangan menggunakan masker yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar dari bentuk wajah kita Kenapa? Karena kalau kita menggunakan masker yang ukurannya tidak pas dengan wajah kita Kenyamanan kita akan terganggu Dan yang kedua, jangan lupa mencuci tangan sebelum memegang masker Supaya tangan kita higienis dan masker yang kita gunakan selalu bersih Yang ketiga, di saat masker kain sedang terpasang Hindari menyentuh masker tersebut Jika kamu hendak memperbaiki posisi masker tersebut Kamu jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu Yang keempat, jika kamu sudah selesai menggunakan masker tersebut Kamu dapat langsung melepaskan masker tersebut Dengan cara melepaskan tali yang ada di belakang telinga kamu Yang kelima, kamu harus memperhatikan kondisi dari masker kain kamu Kalau kondisi masker kain kamu sudah robek atau sudah rusak Kamu harus segera mengganti masker tersebut Nah guys, tadi itu adalah sedikit tips dari aku Yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua Semoga tips tersebut bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa kita selalu berdoa Agar kita selalu diterikan kesehatan Dan situasi kita akan kembali seperti sedia kalah Bye! Sub indo by broth3rmax